Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian Dan juga kepada Bapak Insinyur Nasir Widya Stianto STMT IPM ASEAN Engineer Selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja Dan Lingkungan Kerja Perkenalkan kami dari kelompok dua yang beranggotakan Saya sendiri, Muhammad Mirza Abrillah Pratama, kemudian ada Bapak Arya Kusumawardana Bapak Muhammad Afnan Habibi Bapak Sunar Sukopitoyo Ibu Siti Sendari Dan Ibu Umiro Hajatin Pada kesempatan ini kami akan memaparkan Tugas makalah bertajuk Implementasi Sistem Manajemen K3E Laboratorium Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masing-masing dari kami Akan mengangkat sudi kasus dari Departemen Masing-masing di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Dari Departemen Teknik Sipil Akan diwakilkan oleh saya sendiri Dari Departemen Teknik Sipil Akan mengulas serkait SMK 3 Di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Kemudian dari Departemen Teknik Elektro Di sini ada Bapak Arya Bapak Afnan dan Ibu Siti Sendari Yang akan mengulas serkait Implementasi K3 di Laboratorium Konversi Energi Laboratorium Sistem Distribusi Dan Laboratorium Robotika dan Sistem Kemudian dari Departemen Teknologi Industri Ada Bapak Sundar dan Ibu Umi Yang akan mengaparkan terkait Implementasi K3 di Laboratorium Industri Pangan Dan Laboratorium Pastri Secara teknis Masing-masing dari kami Akan mempresentasikan Makalah masing-masing selama 5 menit Dan diikuti dengan sesi tanya jawab Selama 3 menit Untuk screen sharing Akan dilakukan melalui perangkat masing-masing Secara umum Pokok bahasan yang akan kita ulas Dalam kesempatan hari ini adalah Yang pertama Mengidentifikasi pelaksanaan K3 Di Laboratorium Masing-masing Kemudian yang kedua Melakukan assessment implementasi K3 Yang ketiga Menganalisis CAP Yang akan dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku Dan yang terakhir adalah Memberikan usulan rekomendasi Untuk perbaikan ke depannya Untuk mengawali Saya akan mengulas terkait Implementasi sistem manajemen K3L Di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Secara umum Tujuan dari penerapan K3 Di Laboratorium adalah Untuk melindungi seluruh Sivitas Akademika Pengguna Lab Agar terhindar dari bahaya Kecelakaan dan penyakit Akibat kerja Di Laboratorium Yang pada akhirnya Mempengaruhi efisiensi Dan produktivitas kerja Acuan yang digunakan Dalam perumusan Sistem manajemen K3L Di Laboratorium Adalah sebagai berikut Yang di dalamnya Mengandung undang-undang Kemudian Permen LH Peraturan pemerintah Serta Kemen Naker Sebagai berikut ini Sebelum adanya perumusan Tentang sistem manajemen K3L Di Laboratorium Terlebih dahulu Kita melakukan identifikasi Bahaya yang ditimbulkan Dari aktivitas di lab Yang di dalamnya Menyangkut terkait Bahaya yang ditimbulkan Dari penyebaran virus COVID-19 Kemudian Bahaya yang ditimbulkan Dari situasi darurat Bahaya yang ditimbulkan Dalam penggunaan alat Yang menimbulkan panas Kemudian Bahaya yang ditimbulkan Oleh alat yang Dialiri listrik Kemudian Bahaya dari penggunaan Material kimia Dan yang terakhir Di sini adalah Pembuangan limbah Serta penggunaan Perangkat di Laboratorium Untuk lingkup Sistem manajemen K3L Di Laboratorium Pengujian Bahan Menjangkup ada Delapan poin Yaitu yang pertama Adalah prosedur umum Bekerja di laboratorium Kemudian yang kedua Perihal Classware Atau Perangkat pecah belah Kemudian yang ketiga Adalah material handling and care Keempat adalah equipment handling and care Kelima Peralatan keamanan Keenam Keamanan listrik Ketujuh Prosedur pembuangan limbah Dan yang terakhir adalah Rencana tanggap darurat Untuk prosedur umum dan peraturan Pengujian Laboratorium pengujian bahan Telah menyusun aturan Yang mengatur Ksivitas akademika Sebelum bekerja di lab Selama bekerja di lab Dan setelah bekerja di lab Kemudian Perihal glassware Di sini Atau perangkat atau perawatan pecah belah Laboratorium pengujian bahan Teknik sipil Telah mengimplementasikan Hal yang berkaitan dengan Penyimpanan Penggunaan Dan pembersihan Glassware Setelah pengujian dilakukan Kemudian adanya Tindak lanjut Apabila glassware tersebut Mengalami pecah Mencangkup pembersihan Dan pembuangannya Kemudian Perihal penanganan Bahan kimia Di sini Atau handling Dalam hal senyawa kimia Yang digunakan di lab Ada catatan besar di sini Yang perlu diperbaiki oleh Pengelola lab Bahan teknik sipil Yaitu Terkait labeling Yang seharusnya mengikuti Material safety Data sheet Atau MSBS Di dalamnya Seharusnya Mencangkup tentang Nomenklatur Kemudian komponen berbahaya Kemudian yang ketiga adalah Data fisik Keempat Bahaya api dan ledakan Kelima Bahaya keselamatan Kemudian selanjutnya Prosedur tumpahan Dan kebocoran Kemudian Informasi proteksi khusus Dan terakhir adalah Tindakan Pencegahan Dan apabila terjadi Kecelakaan kerja Terkait material tersebut Kemudian Perihal penggunaan Peralatan di lab Seluruh peralatan Yang ada di lab Telah disetting Untuk memiliki ergonomisi Yang baik Ketika digunakan Dan sudah dilakukan Pelatihan penggunaan Peralatan Kepada laboran Harapannya nantinya Dapat mengoperasikan Alat dengan baik Namun demikian Di sini masih ada Caratan terkait Manual penggunaan Alat yang secara tertulis Belum tersedia Di setiap alat Yang ada di lab Yang seharusnya Disediakan Untuk seluruh Pak Mirza Disconnected Melakukan pelatihan Terkait penggunaan Pemeliharaan Penyimpanan Pelatihan Terkait Partolongan pertama Kemudian Terkait juga Adanya Fasilitas poliklinik Yang jarak jangkaunya Kurang dari 5 menit Dari lokasi lab Kemudian Terkait Keamanan listrik Di sini Seluruh soket Yang berada di Laboratorium pengujian bahan Telah diset Memiliki elevasi Yang cukup Dan dapat dilihat Dengan jelas Sehingga Soket tersebut Tidak akan Terkena cipratan air Yang menimbulkan Korsleting Dan tidak ada Potensi adanya Bahaya Akibat tangan Yang menyentuh Soket listrik tersebut Kemudian Perihal Penanganan Pembuangan limbah Di sini Laboratorium pengujian bahan Saat ini Hanya menyediakan Pembuangan limbah padat Yang berada di Belakang gedung Dan di sini Perlu ada Caratan tindak lanjut Bagi pengelolaan Lab bahan Untuk menyediakan Pembuangan limbah cair Jadi Pembuangan limbah cair Itu seharusnya Ditampung dalam Kontainer terpisah Menyesuaikan dengan Potensi bahaya Yang ditimbulkan oleh Material Limbah cair Tersebut Kemudian Terkait Rencana tanggap Darurat Di sini Juga Terdapat Caratan Perihal Pengenalan Emergensi Yang terjadi Di lab In case Jadi yang pertama Itu perihal Kebakaran Kemudian Terpapar Bahan kimia Di kulit dan mata Kemudian Adanya potensi Menghirup Uap Bahan kimia Dan terakhir Adalah tertelan Bahan kimia Kemudian yang selanjutnya Adalah Lab bahan Belum menyediakan Adanya assembly point Dan rute evakuasi Apabila situasi Darurat terjadi Situasi darurat ini Setidaknya Yaitu terjadinya Kebakaran mungkin Yang ada di lab Dan adanya Gempa bumi Kemudian Di sini merupakan Kesimpulan umum Dari rekomendasi Yang dapat diberikan Kepada pengelola Lab bahan Departemen Ternisipil FTUM Utamanya di sini Adalah perihal Material handling and care Di situ Seharusnya pengelola Lab itu Menyediakan label Yang terstandar MSDS Kemudian perihal Equipment handling and care Seharusnya Di setiap alat Itu disematkan Manual Yang secara tertulis Sehingga memudahkan Pengguna Alat Dalam mengoperasikan Alat tersebut Kemudian Dalam hal Prosedur pembuangan limbah Di sini belum disediakannya Tempat untuk Pembuangan limbah cair Yang seharusnya disediakan Dalam bentuk konten Terpisah Kemudian yang terakhir Adalah belum Dirumuskannya Rencana tanggap darurat Jadi di sini Seharusnya Ada pengenalan Terkait emergency Terkait potensi-potensi Yang terjadi Selama praktikum terjadi Kemudian Ada evakuasi Kemudian Dan assembly point Apabila terjadi Situasi darurat Demikian Paparan yang saya dapat Sampaikan Perihal Implementasi Sistem manajemen K3E Laboratorium pengujian bahan Di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Kepada Bapak dan Ibu Yang ingin bertanya Dipersilahkan Mohon maaf Sepertinya masih muted Baik terima kasih Mungkin dari saya Langsung saja Pertanyaan dari saya Untuk Pak Mirza Baik Mungkin ada dua pertanyaan Dari saya Yang pertama Dalam waktu dekat Ini apa saja Rekomendasi Perbaikan SMK3L Di laboratorium Bapak Jadi itu Yang pertama Dalam Waktu dekat ini Kemudian Kalau dalam jangka panjangnya Ini kaitannya Dengan Universitas Bagaimana sih Agar tercipta SMK3 SMK3L Atau mungkin SMK3 Secara keseluruhan Di Universitas Negeri Malang Baik Mungkin itu Pertanyaan dari saya Terima kasih Baik Terima kasih Bila saya boleh mengulangi Di situ Pak Sunal Pertanyaan ada dua poin Yaitu terkait Rencana jangka pendek Dan rencana jangka panjang Dalam hal Perbaikan pengelolaan K3 di laboratorium Begitu ya Pak Saya mulai menjawab Terlebih dahulu Terkait Rencana jangka pendeknya Di situ Mungkin dilakukan Dalam satu tahun Terdekat Di sini Yang bisa saya Sarankan Mungkin dari pengelolaan Lab Di situ Bisa mulai dari Perbaikan di Material handling and care Dan equipment Handling and care Soalnya di situ Itu kan Saya rasa SDM yang dikerahkan Tidak terlalu banyak Kemudian Di sini juga Terkait dengan Urgensinya Karena lab bahan Di sini merupakan Lab yang bisa dikatakan Komersial Tidak hanya Dioperasikan oleh Mahasiswa Di program studi Yang ada di Departemen Ternik Sipil UM saja Namun menjadi Akses umum Jadi Adanya kebutuhan Untuk manual tertulis Itu sangat Urgen untuk Dipenuhi dalam Waktu dekat Sehingga Apabila Mungkin ada Mahasiswa dari Prodi lain Atau dari Company Atau dari Industri Untuk datang ke sini Dan menggunakan Lab Di situ bisa Dimudahkan Kemudian untuk Jangka panjangnya Di sini saya Berpikir ya Pak Karena saya menilai Untuk saat ini Di Universitas Negeri Malang Belum terdapat Divisi atau Departemen khusus Yang mengelola tentang K3 Secara umum Di kampus Jadi pengelolaan ini Kan masih Istilahnya Di level jurusan Dan wujudnya Masih sebatas SOP Nah di Universitas lain Kalau boleh saya menyebutkan Misal Universitas Gajah Mada Dan Universitas Erlangga Di sana sudah Terdapat Tupok C Yang benar-benar Menggagas perihal ini Jadi seharusnya Ada misal Gugus penjaminan mutu Yang tidak hanya Di lingkup pendidikan saja Tapi di K3 Yang bisa dikelola Mulai dari pusat Kemudian ke fakultas Ke jurusan Atau departemen Seperti itu Mungkin itu yang Saya dapat Sampaikan Mungkin ada feedback Bapak Terima kasih Baik mungkin Sedikit ya Saya Menanyakan Kalau untuk SOP Sendiri ini Sudah ada ya Di lab Bapak ini Kalau perihal SOP Mungkin standar mutunya Sudah ada Atau bagaimana Ya Kalau yang saya cermati ya Pak Untuk SOP-nya Yang disediakan di lab Ya sudah ada Cuma disitu hanya Mengatur bagaimana Si mahasiswa itu Ketika menggunakan lab Jadi hanya kayak Misal mahasiswa Sebelum menggunakan lab Itu harus izin Kemudian ketika Pelaksanaan itu seperti apa Setelah pelaksanaan seperti apa Belum Meng-cover seluruh poin Yang mungkin Teman-teman sekalian Dapat saksikan Di slide ini Seharusnya SOP itu Disediakan sedetail itu Karena Itu kaitannya dengan Efisiensi Dan keselamatan kerja Belum detail Seperti itu Pak Sunar Jadi Masih sebatas Umum Yang berlaku Bagi mahasiswa saja Apakah ada Feedback kembali Bapak? Baik Mungkin terima kasih ya Sudah cukup Komprehensif Baik Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah memberikan tanggapan Atas presentasi saya Mungkin sesi selanjutnya Dapat dilanjutkan Dengan presentasi oleh Bapak Arya Kusmawardana Baik Terima kasih Pak Mirza Ijin share screen Bapak Ibu Iya Pak Mohon ditutup dulu Apakah sudah terlihat Sudah Pak Sudah Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Hai Bapak Ibu Pada kesempatan kali ini Saya Akan memaparkan Hasil Dari Sistem Manajemen K3 Khususnya di Laboratorium Konversi Energi Di Departemen Teknik Elektron Versi Negeri Malang Jadi langsung saja Pada sajian kali ini Saya akan membahas tentang Sebenarnya bagaimana sih Metode saya untuk Melakukan asesmen Atau memanajemen Membuat satu manajemen Sistem manajemen K3 Seperti itu Kemudian yang kedua adalah Sistem Maaf Asesmen K3 tersebut Jadi nanti Akan saya Paparkan Terkait dengan beberapa Beberapa hal Atau kegiatan yang menimbulkan resiko Kemudian sampai sejauh mana Resiko itu berdampak Dan yang terakhir adalah Kesimpulan dan saran Baik Nah tentu Pada metode ini Sebelum Kita melakukan Assessment Terhadap resiko-resiko Yang ada di lingkungan Tempat kita kerja Khususnya di Laboratorium Konversi Energi Maka Terlebih dahulu Kita melakukan identifikasi Dari beberapa kasus Yang sering terjadi Atau pernah terjadi Di lab tersebut Nah ini khususnya Pada kegiatan praktikum Kemudian setelah kita Melakukan identifikasi Dan memilah-milah Mana yang Berisiko Dan mana yang tidak Kemudian kita menentukan Kualifikasi Jadi disini Kita akan menentukan Kualifikasi Apakah resiko Dari kegiatan-kegiatan Yang ada itu Dapat dikatakan High Kemudian moderate Atau low Dan lain sebagainya Kemudian selanjutnya adalah Penentuan tindak lanjut Nah untuk Mengklasifikasikan Beberapa resiko Yang ada di Laboratorium Konversi Energi Khususnya kegiatan-kegiatan Yang ada di sana Itu saya mengacu pada Standar manajemen resiko Australia dan New Zealand Khususnya 4360 Di 24 Jadi untuk Yang tabel sebelah kiri Ini merupakan Tabel sebelah kiri Ini merupakan Peluang Peluang terjadi Resiko tersebut Jadi Mulai dari poin yang Paling tinggi Yaitu poin 5 Itu sering terjadi Nah ini Kemudian yang mungkin Terjadi Kemudian kadang-kadang Jarang dan yang Paling sedikit adalah Yang sangat jarang terjadi Dimana Kejadian itu Antara 0 sampai 4 Kejadian per tahunnya Kemudian untuk Yang klasifikasi Jadi ada 2 Klasifikasi Yang pertama adalah Peluang dari Terjadinya Risiko tersebut Kemudian yang kedua Adalah dampak Dampak dari risiko tersebut Apakah dampaknya itu Yang poin yang pertama Itu tidak berarti Artinya tidak membahayakan Bagi Pekerja Atau dalam kasus ini Praktikan ya mahasiswa Kemudian apakah minor Ya kecil Sedang Kemudian besar Dan yang terakhir adalah Bencana Nah dari beberapa Hasil identifikasi Nantinya Kita akan melakukan Klasifikasi ini Untuk mendapatkan Kategori Kategori resiko Ini Resiko tersebut Dikategorikan Sebagai Extremely high Atau ke high Moderate Ataupun low Seperti itu Jadi ini ada tabel Jadi jika Katakanlah ini Suatu contoh ya Peluang resiko itu Terjadi itu Poinnya 5 Jadi sangat sering Kemudian Dampak resikonya Katakanlah itu Tiga Jadi kalau tiga itu Disini adalah sedang Maka kita bisa sebut Kategori resiko itu Adalah extremely high Seperti itu Bapak Ibu Nah Ini adalah tabel assessment Jadi beberapa Ada beberapa Resiko yang sudah Kita himpun Kemudian kita Pelah-pelah Ada tiga kegiatan Yang menimbulkan Resiko cukup Tinggi Dimana Kegiatan itu adalah Praktikum energi terbarukan Kemudian Praktikum Mesin listrik Dan yang terakhir adalah Workshop elektromekanik Nah Di praktikum energi terbarukan ini Terdapat Tiga resiko Yang pertama adalah Terjadi kerusakan pada Converter Karena kesalahan Jadi Untuk ketiga Kegiatan praktikum ini Itu umumnya Resikonya terjadi Karena human error Jadi bukan karena Kurangnya SOP Yang ada di lab Atau kurangnya Prosedur Karena ini Sering terjadi Dan sudah Dikonfirmasi juga Jadi yang pertama itu adalah Terjadi kerusakan Ini cukup 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 tinggi Dampaknya Karena ini High Kerusakan Perangkat Converter ini Nantinya bisa Berdampak pada Penggantian Penggantian Perangkat-perangkat Yang ada Dan itu Juga tidak Pasti akan Membutuhkan Biaya yang cukup Besar Seperti itu Kemudian yang kedua Adalah Terjadi hubung singkat Di sini Low Karena jarang terjadi Kemudian Yang terakhir Untuk yang Praktikum energi terbarukan Itu adalah Tersengat listrik Jadi di sini Pernah terjadi Dengan peluang risiko Poin 1 Kemudian dampaknya 5 Karena Akan berdampak langsung Kepraktikan Jadi Kita Mengkategorikan Sebagai risiko High Seperti itu Kemudian Di praktikum Mesin listrik Ini Secara keseluruhan Itu Dapat Dikategorikan Moderate Karena yang pertama Itu adalah Kerusakan motor Itu Dampaknya Bukan Kepraktikan Atau Kepenggunanya Tapi Keperangkatnya Jadi ini Nantinya Ketika terjadi Kerusakan Pasti kita akan Ini ya Ada dampak Finansial Seperti itu Penggantian Perangkat Dan lain sebagainya Di luar dari Dampak Fisik Pengguna Kemudian terjadi Trip Dari percobaan Rotorblok Kemudian Yang terakhir Adalah tertimpa Motor listrik Meskipun Ini itu Dampaknya Berat Tapi Ini cukup Jarang terjadi Karena memang Di sana Juga ada Perangkat yang Digunakan Untuk memindahkan Perangkat motor Dari satu tempat Ketempat Praktikum Seperti itu Kemudian yang terakhir Adalah workshop Elektromekanik Jadi Kalau kita coba Perhatikan di Workshop elektromekanik Ini Itu Kategori Resikonya adalah Hike Memang Praktikum ini Itu Cukup berbahaya Bapak Ibu Jadi yang pertama Itu terluka Ketika Melakukan Percobaan Untuk Penggunaan alat Dubut Atau Pemotong Karena ini Kalau Memang Mahasiswa itu Melakukan Atau Menyalahi Itu Pasti nanti Akan terjadi Seperti ini Meskipun ada Prosedurnya Ada petunjuknya Tapi ini Memang Kegiatan ini Perlu Didamping Didampingi Oleh dosen Ataupun Laboran Dan ini Harus terus-menerus Jadi tidak boleh Ditinggal Di kegiatan ini Begitu juga Dengan Dampak risiko Yang kedua Yaitu Jadi terpotong Karena tadi Ada perangkat Pemotong Memang Ini riskannya Meskipun Praktikum ini Tidak semua Tidak semua Prodi Melakukan Praktikum ini Cuman Ini juga Akan berdampak Cukup Signifikan Ke pengguna Jadi bukan Bukan ke perangkat Tapi ke pengguna Seperti itu Nah Dari Delapan Risiko Yang sudah Kita identifikasi Tersebut Itu kita Kita bisa Sebutkan Bahwa Ada Kategori Yang cukup Besar Ini Persentasenya 50% Itu High Kemudian 38% Itu Moderate Dan yang terakhir Low Jadi Dengan kategori Yang cukup tinggi Yaitu High Ini Persentasenya Cukup Besar juga Itu Bapak Ibu Nah Untuk itu Di Disini Perlunya Perlunya Tidak Tidak Lanjut Karena Memang Praktikum Itu Kegiatan Yang Wajib Dalam Waktu Satu Tahun Pasti Kita Lakukan Khususnya Tiga 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 Kegiatan Memang Belum Belum Dan Belum Belum Lengkap Juga Termasuk Sarung Tangan Yang Digunakan Untuk Praktikum Elektromekanik Kemudian Perlunya Peningkatan Pentingnya Pemahaman K3 Ini Juga Penting Bisa Jadi Ini Juga Disematkan Pembelajaran Dimana Misalkan Katakanlah Jika Mahasiswa Menerapkan K3 Dengan Baik Maka Poinnya Akan Ditambah Seperti Itu Agar Mereka Nanti Lebih Terbiasa Dengan K3 Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Paparan Dari Saya Terima Kasih Monggo Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Terkait Apa Yang Sudah Saya Paparkan Ya Terima Kasih Kepada Pak Arya Saya Mohon Ijin Tanya Saya Di Praktikum Di Lab Wanjendangan Itu Kan Ada Risiko Untuk Menyebabkan Hubung Singkat Nah Tetapi Di Sana Termasuk Kedalam Kategori Low Risk Jadi Itu Mungkin Kalau Saya Perkirakan Itu Tidak Ada Dampak Kepraktikan Tapi Kalau Tidak Ada Dampak Kepraktikan Kenapa Kok Tetap Dimasukkan Kedalam Assessment Resiko Resiko Baik Terima Terima Kasih Pertanyaannya Langsung Saya Jawab Begini Terjadi Hubungi Singkat Pada Sistem Ini Itu Sebenarnya Ketika Kondisi Sistem Ini Itu Aman Artinya Hanya Trip Terjadi Trip Saja Itu Untuk Sekali 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 Kondisi Kejadian Seperti Ini Itu Akan Jadi Insiden Saja Jadi Tidak Akan Jadi Exiden Dimana Tidak Ada Dampak Antah Dampak Kesehatan Maupun Finansial Tapi Jika Kondisi Ini Berulang Secara Terus Terjadi Mungkin Dalam Artian Satu Kali Praktikum Itu Kita Bisa Terjadi Lima Lebih Lima Kali Lebih Hubung Singkat Ini Nanti Akan Terjadi Mal Function Pada Beberapa Perangkat Yang Dipraktekan Khusususnya Di Energi Terbarukan Dan Itu Akan Berdampak Lumayan Satu Perangkat Itu Juga Membutuhkan Biaya Untuk Memperbaikinya Bahkan Menggantinya Jadi Kenapa Ini Saya Masukkan Ke Dalam Manajemen K3 Seperti Itu Meskipun Di Sini Peluang Terjadinya Juga Kecil Artinya Terjadi Hubung Singkat Itu Pasti Ada Human Error Yang Bener Bener Praktikan Tidak Tidak Memperhatikan Prosedurnya Tapi Dampaknya Kalau Ini Terjadi Berkali Kali Itu Bisa Berdampak Cukup Besar Seperti Itu Kenapa Ini Masih Saya Masukkan Meskipun Kecil Seperti Itu Berarti Intinya Itu Masih Dalam Frekuensi Yang Jarang Terjadinya Ya Meskipun Sebenarnya Pernah Terjadi Juga Jadi Terjadi Loncatan Bunga Api Akibat Hubung Singkat Ini Mungkin Karena MCB Ketika Pemasangan Itu Tidak Tidak Melalui Posedur yang Benar Juga Namun Karena Ada Beberapa Seperti Gas Untuk Mematikan Api Sehingga Disitu Tidak Saya Masukkan Ke Resiko Jadi Ketika Kita Praktik Ada Loncatan Api Yang Menyebabkan Kebakaran Kecil Sudah Ada Penanggulangannya Di Sana Dan Untuk Kasus Ini Itu Adalah Hubung Singkat Yang Kemungkinan Terjadi Berkali-kali Nantinya Seperti Itu Baik Terima kasih Pak Arya Penjelasannya Baik Bapak Ibu Mungkin Cukup Sekian Paparan Dari Saya Selanjutnya Monggo Pak Afnan Disampaikan SMK3 Yang sudah Penjenengan Identifikasi Atau Menjenengan Kerjakan Seperti itu Baik Mohon izin Share screen Terlebih dahulu Apakah sudah Tampil Bapak itu Terima kasih Atas kesempatannya Kalian ini Kilihkan Saya Afnan Untuk Menjelaskan Sistem Manajemen SMK3 Pada Laboratorium Sistem Distribusi Dan Instalasi Sistem Manajemen Ada Dua Maaf Keliru Ketik Jadi Ini adalah Outline Yang saya Kerjakan Mulai Dari Pendahuluan Kemudian Profil Lab Kemudian Ada Metode Analisis Kemudian Analisisnya Hasilnya Kemudian Dan Kesimpulan Nah Pada Pendahuluan Kali Ini Kita Definisikan Bahaya Yaitu Karakteristik Yang melekat Pada agen Atau Keadaan Atau Aktivitas Setiap Agen Pasti Mempunyai Risiko Setiap Aktivitas Jika Mempunyai Risiko Nah Mengenali Adanya Bahaya Itu Juga Melakukan Kita Perlu Melakukan Analisis Yang Komprehensif Jadi Sesuatu Sesuatu Yang Merugikan Itu Berpotensi Sebagai Bahaya Atau Bisa Disebut Bahaya Nah Kemudian Setiap Organisasi Itu Perlu Membudayakan Keselamatan Yang Kuat Nah Yang Dalam Contoh Disini Adalah Kita Perlu Mengidentifikasi Kemudian Menilai Risiko Kemudian Mengendalikan Dan Kita Menerapkan Dan Terjadi Ada Kontrol Dan Evaluasi Sehingga Sistem Keselamatan Kerja Itu Secara Bertahap Akan Ini Apa Akan Membaik Terjadi Perbaikan Nah Berikut adalah Profil Lab Distribusi Dengan Koordinator Republikum Pak Ari Putranto Sebagai Penanggung Jawab Sekaligus Sebagai Ketua Asesor Assessment Lab Kemudian Dipantu oleh Pak Irham Dan Saya Sendiri Kemudian Ada Laboran Yang Ada Menyertai Di Sana Nah Ketiga Ini Ketiga Dosen Ini Melakukan Praktikumnya Masing-masing Yaitu Transmisi Kemudian Transmisi Distribusi Yang Kedua Ini Adalah Workshop Instalasi Tenaga Listrik Kemudian Workshop Instalasi Perangan Dan Laboran Bisa Ini Mengikuti Atau Mendampingi Untuk Praktikan Kemudian Untuk Yang Terdapat Fasilitas Umum Juga Pada Laboratum Kita Yaitu Yang Pertama Adalah Itu Kabel Distribusi Kemudian Ada Beberapa Trainer Ini Contohnya Salah Satu Adalah Trainer Set Kemudian Yang C Ini Adalah Perawatan K3 Yang Umum Bisa Digunakan Untuk Praktikan Maupun Dosen Atau Laporan Kemudian Yang D Adalah KWH Meter Nah Dari Semua Sistem Jadi Kita Menggunakan Beberapa Langkah Untuk Mengedik Bisa Bahaya Yaitu Kita Perlu Ini Melakukan Menentukan Identifikasi Apa Dari Pekerjaan Kita Kemudian Kita Juga Bisa Meninjau Dari Rock Med Penelitian Atau Pengabdian Atau Pengajaran Kemudian Kita Mempastikan Analisisnya Sebesar Mungkin Maksudnya Kejadian Itu Memang Kita Pastikan Terlebih dahulu Memang Berbahaya Sangat Berbahaya Atau Tidaknya Nah Kemudian Setelah Insiden Itu Juga Bisa Menjadi Resiko Kita Kita Bisa Masukkan Kembali Kedalam Faktor Resiko Kemudian Hipotesis Apabila Memang Masuk Akal Dan Tidak Masuk Akal Itu Menjadi Skenario Kecelakaan Juga Kontrolnya Kita Perlu Mekanisme Kontrol Kemudian Persyaratan Yang Didemitikasi Nah Itu Biasanya Kita Luput Dari Situ Kemudian Alat-alat Yang Digunakan Ini Juga Sumber Terjadinya Resiko Nah Ini Kemudian Untuk Analisis Sistem Manajemen K3 Sendiri Kita Perlu Menentukan Yang pertama Adalah Tabel 2 Tabel 2 Ini Adalah Indeks Dampak Indeks Dampak Ini Mulai Dari 1 Sampai 5 Yaitu Dampaknya Sangat Kecil Dengan Sangat Besar Sampai Sangat Besar Kemudian Setelah Indeks Dampak Diketahui Atau Ditentukan Kita Menentukan Kembali Indeks Probabilitas Yaitu Kecilnya Peluang Peluang Terjadinya Resiko Nah Kemudian Yang ketiga Ini Adalah Pada gambar 2 Ini adalah Pemetaan Pemetaan Resiko Yang terjadi Nah Ini ada Warna hijau Kuning Dan merah Sehingga Ada merah Pekat Extreme High Risk Mulai Dari Low Sampai Extreme Kemudian Dari Hasil Observasi Kita Saya Mendapat 9 9 Manajemen 9 Resiko Yang Teridentifikasi Disitu Ada Dari Beberapa Praktikum Ada Beberapa Resiko Aktifitasnya Juga Berbeda Nah Disini Terdapat Kita Nilai Peluangnya Kemudian Dampaknya Seperti Apa Kemudian Kita Bisa Melihat Juga Sistem Manajemen K3 Maksudnya Menilai Menilai Secara Nominal Yaitu Peluang Kali Dampak Sehingga Kita Bisa Menentukan Kategori Dari Setiap Risiko Yang Ada Nah Berikut Adalah Warna Warnanya Sesuai Dengan Warna Yang Tadi Dalam Peta Kemudian Kita Perlukan Anjuran Untuk Mengakses Ini Apakah Sangat Genting Dan Penting Untuk Dilakukan Ada Yang Penting Tapi Tidak Genting Dan Ada Yang Tidak Penting Dan Tidak Genting Seperti Itu Kemudian Tindak Lanjutnya Bisa Dilihat Di Sini Semakin Banyak Semakin Besar Risiko Maka Kita Perlu Mengadakan Beberapa Aktivitas Sehingga Dalam Sekali Jalan Kita Bisa Memparalekan Aktivitas Tindak Lanjutnya Ini Sehingga Meminimalkan Kejadian Yang Terjadi Di Kategori Sistem Risiko Tersebut Jadi Jadi Sebagai Kesimpulan Yang Tadi Kita Sudah Menentukan Itu Ternyata Terdapat Pada Tabel Ini Kita Simpulkan Bahwa Ada Satu Yang Berkaitan Dengan Extreme Risk Ini Nomor 5 Kemudian Low Risk Dan High Risk Itu Ada Dua Masing-masing Kemudian Sisanya Empat Ini Adalah Medium Risk Nah Teman-teman Ini Kita Bisa Lakukan Tindak Lanjut Jika Kita Mempunyai Risiko High Risk Maka Kita Perlu Langsung Segera Tetapi Kalau Kita Di High Risk Kita Perlu Melihat Dulu Apakah Ini Memang Genting Kalau Genting Maka Segera Dilakukan Kalau Tidak Dilakukan Ini Masuk Medium Risk Jika Dananya Efisien Atau Mumpuni Maka Sedangkan Yang Low Risk Tergantung Dari Kebijakan Penerima Risiko Apakah Ini Diterima Dibiarkan Dan Sebagainya Nah Ini Kita Perlu Koordinasi Juga Kepada Pemilik Risiko Nah Maka Dari Hasil Evaluasi Tersebut Kita Dari Hasil Analisis Tersebut Kita Evaluasi Kembali Apakah Ada Kesalahan Sistem Kemudian Dari Kesalahan Tersebut Kita Perbaiki Sehingga Kita Bisa Melakukan Mitigasi Bencana Atau Risiko Yang Terjadi Saat Praktikum Berlangsung Maupun Penelitian Di lab Berlangsung Kira-kira Seperti itu No Safety No Injury No Safety No Injury Maka Kita Perlu Mengadakan Assessment Ini Sehingga Kita Tidak Terdapat Injury Lagi Sekian Presentasi Dari Kami Mungkin Dari Bapak Ibu Ada Yang Ingin Kita Diskusikan Silahkan Baik Saya Boleh Masuk Ya Pak Oh Ya Baik Disini Saya Mirza Ingin Menanggapi Beberapa Hal Yang Dipaparkan Bapak Afnan Baru saja Ada Dua Hal Yang Saya Tanyakan Pak Disini Yaitu Terkait Yang Pertama Disana Apabila Dicermati Pada Slide Yang Tabel Itu Yang Ada Warnanya Pak Nah Disana Itu Kan Ada Yang Oke Disana Ada Kegiatan Yang Menimbulkan Risiko Bahaya Yang Dalam Kategori Ekstrim Seperti Itu Nah Itu Apakah Bisa Dijelaskan Lebih Lanjut Mengapa Yang Kategori Mengapa Kegiatan Tersebut Dikategorikan Ekstrim Apakah Separah Itu Dampaknya Kemudian Yang Kedua Disini Kan Bapak Sudah Menuliskan Beberapa Poin Tindak Lanjut Dan Rekomendasi Pada Bagian Tabel Sebelah Kanan Nah Yang Perlu Saya Tanyakan Disini Bapak Bisa Istilahnya Mengestimasi Enggak Nantinya Setelah Dilakukan Tindak Lanjut Ini Apakah Ada Perubahan Yang Positif Nah Nanti Perubahannya Itu Bagaimana Dan Bapak Bisa Estimasi Dalam Berapa Lama Bisa Kategori Resipenya Bisa Lebih Tidak Berbahaya Seperti Bapak Plotting Disini Terima Kasih Ya Baik Terima Kasih Pertanyaan Bapak Mirza Untuk Menjawab Yang Pertama Mengapa Ini Kategori Ekstrim Karena Sesuai Dengan Probabilitas Yang Terjadi Itu Sangat Tinggi Karena Di Laporan Kita Eh Di Praktikum Kita Ini Biasanya Mahasiswa Itu Memang Tidak Berpengalaman Maka Banyak Mahasiswa Yang Ini Merusap Beberapa Komponen Transmisi Dan Distribusi Nah Ini Akan Jadi Sangat Bahaya Ketika Tidak Diawasi Nah Masalahnya Juga Selain Mahasiswa Itu Tidak Berpengalaman Yang Kedua Ini Ketika Sudah Terjadi Pak Itu Dia Dia Akan Mengganti Beberapa Komponen Komponen Satu Komponen Untuk Transmisi Dan Distribusi Itu Harganya Lumayan Bisa Mencapai Juta-juta Maka Kalau Yang Mengganti Itu Adalah Mahasiswa Tersendiri Maka Dia Akan Termasuk Memberatkan Nah Kalau Yang Mengganti Adalah Jurusan Nah Itu Juga Memberatkan Juga Maka Ini Juga Dalam Faktor Ekonominya Dia Akan Tinggi Yang Ketiga Dampaknya Bagi Universitas Ketika Ini Sudah Terjadi Itu Empat Ini Maka Nama Besar UM Itu Akan Sangat Ini Akan Sangat Bengaruh Karena Adanya Berita-berita Tentang Kecelakaan Yang Terjadi Maka Ini Perlu Segera Dimitigasi Mitigasinya Adalah Untuk Mengadakan Tindak Lanjut Ini Harus Kita Mengadakan Pelatihan Terlebih dahulu Memang Ini Secara Spesifik Kalau Misalnya Dari SMK Itu Tidak Mempunyai Keahlian Maka Kita Perlu Mengajarkan Kembali Di Semester Sebelumnya Nah Kemudian Sesi Diskusi Ini Perlu Sangat Perlu Di setiap Kondisi Di setiap Kondisi Jangan Dari Awal Kemudian Dilepas Kemudian Balik Lagi Itu Akan Menyebabkan Beberapa Kerusakan Juga Nah Kemudian Ini SOP-nya Kita Perlu Tinjau Kembali Apa Sudah Terpenuhi Dan Terlaksana Dengan Baik Nah Ketika Menerapkan Ini Saya Bisa Estimasi Untuk Kedepannya Mungkin Ini Akan Menjadi Medium Risk Medium Risk Sehingga Probabilitas Terjadinya Itu Bisa Berkurang Terjadinya Dan Kemudian Dampaknya Unsignificant Jadi Dampaknya Tidak Sampai Merusak Komponen Mungkin Hanya Terjadi Trip Saja Kira-kira Seperti Baik Pak Apa Boleh Saya Menanggapi Kembali Dari Jawaban Yang Diberikan Tadi Berarti Disini Bapak Afnan Lebih Menitikberatkan Risikonya Lebih Kebiaya Seperti Itu Ya Pak Ya Dari Tindakan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Tadi Dari Segi Kecelakaan Kerjanya Separa Apabila Kita Biaya Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Itu Masalah Ini Pak Apakah Dalam Penggunaan Alat Ini Tidak Ada Pendampingan Ya Pak Karena Mahasiswa Seolah Bisa Mengganti Komponen Komponen Secara Leluasa Seperti Itu Terima Kasih Ya Ketika Kita Praktikum Biasanya Kita Menganalisis Ini Sendiri Jadi Mahasiswa Itu Terkadang Memang Kita Ada Ada Pendampingan Tetapi Tidak Seluruhnya Kita Mendampingi Nah Itu Yang Jadi Kelemahan Kita Juga Tapi Sebenarnya Ada Juga Sering Juga Kita Temui Dosen Yang Langsung Menindaklanjuti Maksudnya Dari Awal Sampai Terakhir Itu Akan Mendampingi Mahasiswanya Nah Itu Yang Kita Butuhkan Jadi Kita Akan Menekankan Juga Kepada Dosen Nah Yang Tadi Biaya Itu Memang Sangat Tinggi Karena Komponen Satu Resistornya Mungkin Bisa Mencapai Puluhan Juta Untuk Transmisi Dan Distribusi Kalau Kita Dalam Industri Dalam Lingkut Industri Ya It's Oke Tapi Kalau Kita Dalam Lab Ini Perlu Pengawasan Lebih Intense Jadi Mungkin Ada Beberapa Dosen Yang Langsung Menangani Di Sana Kira-kira Seperti Itu Baik Terima Kasih Banyak Pak Untuk Tanggapannya Saya Rasa Sudah Cukup Baik Terima Kasih Dari Saya Cukup Sekian Mungkin Bisa Dilanjut Kepada Pak Sunar Terima Kasih Mungkin Saya Mohon Ikir Untuk Share Kerim Sampai Baik Mudah-mudahan Sudah Sudah Terlihat Pak Baik, terima kasih saya akan mempresentasikan pelaksanaan K3 di Laboratorium Industri Pangan Nah, untuk kajian sebelumnya ini sebenarnya kami sudah melakukan assessment terhadap bahaya, kemudian risiko dan lain sebagainya Nah, untuk presentasi ini saya akan menyampaikan pelaksanaannya di Laboratorium Industri Pangan dengan pendekatan gap analysis Nah, dalam pendekatan ini kami nanti akan membandingkan dengan standar mutu yang ada yang berkaitan dengan laboratorium Nah, sebelumnya ini sebagai perkenalan, jadi Laboratorium Industri Pangan ini selain sebagai tempat praktikum juga biasanya untuk penelitian, kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga untuk pelatihan Nah, ini terutama yang berkaitan dengan pengulangan dan pengawetan makanan terutama ditujukan untuk industri kecil pangan Nah, sedangkan peralatannya sendiri tentu saja adalah peralatan-peralatan yang berkaitan dengan pengulahan pangan maupun untuk alat-alat ujinya Nah, sebagai pembanding ini saya akan membandingkan dengan standar laboratorium yang ada di Kementerian Kesehatan di sini adalah dari Politeknik Kesehatan Nah, karena di situ ada jurusan KISI Nah, di jurusan KISI salah satunya ada lab ilmu dan teknologi pangan Nah, dari standar laboratorium yang saya lihat di Politeknik Kemenkes RI Bandung Nah, itu sebenarnya ada beberapa standar yang berkaitan dengan laboratorium Jadi mulai dari tata kelulanya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian pelayanannya kemudian kebersihan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian juga sarana dan prasarana Nah, untuk presentasi kali ini saya lebih menekankan ke yang nomor empat yaitu kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja Nah, itu dibagi menjadi tiga, ada kebersihan sendiri, ada kesehatan dan keselamatan Nah, ini secara umum standarnya ya yang untuk kebersihan ini adalah kebersihan lingkungan laboratorium terpelihara kemudian untuk kaitannya dengan kesehatan, ini kesehatan lingkungan laboratorium terjaga kemudian pembuangan sehat berbahaya atau pencema lingkungan harus menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya kemudian juga harus memiliki instalasi pengolahan limbah laboratorium kemudian untuk keselamatannya, nah di situ ditekankan untuk penggunaan baju praktek mungkin kalau di lab lain kaitannya dengan APD kemudian juga kaitannya dengan APAR ya alat pemadam kebakaran ini harus tersedia berfungsi dan dapat dioperasikan Nah, sebagai pembanding itu tadi ya kami kemudian melakukan evaluasi ya assessment untuk kondisi aktual yang ada di laboratorium industri pangan Universitas Negeri Malang Nah, yang pertama yang menyangkut kebersihannya Nah, ini laboratorium industri pangan ini secara umum selalu terjaga kebersihannya karena di setiap praktikum ya mahasiswa wajib menjaga hijin dan sanitasi karena ini berkaitan dengan makanan ya, tentu saja ini rawan terhadap kontaminasi mikroba Nah, kemudian mahasiswa juga diharuskan untuk membersihkan kembali semua meja yang sudah digunakan kompor, pelalatan, kemudian zinc atau bak pencucian kemudian juga menyapu dan mengepel lantai sampai seperti keadaan semula sebelum praktikum kemudian di lingkungan luar laboratorium ini kebersihannya juga cukup terjaga kemudian karena setiap pagi dan sore ini petugas kebersihannya selalu membersihkannya Nah, tetapi yang disayangkan mungkin karena keterbatasan ruang ini penataan peralatan ini masih kurang rapi Nah, sehingga mungkin kesan kebersihannya menjadi kurang ya karena penataan yang kurang rapi Kemudian menyangkut kesehatan Nah, di sini bahan-bahan yang digunakan di laboratorium industri pangan ini mungkin tidak terlalu bahaya seperti halnya kalau di laboratorium kimia dan sebagainya karena di sini sampahnya seperti halnya sampah rumah tangga jadi biasanya sampah-sampah praktikum ini dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dimasukkan ke tong sampah yang tertutup Nah, kemudian ditaruh di luar ya yang untuk besoknya itu biasanya paginya diambil oleh petugas sampah dari Universitas Negeri Malang Nah, kemudian juga karena limbahnya ini tidak terlalu berbahaya ini tidak ada penanganan limbah yang khusus kalau misalnya di lab kimia kan biasanya ada ya penanganan-penanganan yang khusus Nah, kalau di sini dibuang di bak penampungan saja ya untuk limbah cairnya kemudian kalau limbah padatnya dibuang di tong sampah itu tadi Nah, tetapi yang menjadi masalah di laboratorium kami ya seperti terlihat pada gambar ini adalah berkaitan dengan salurannya Nah, ini ternyata ya setelah dalam prakteknya ini saluran pembuangan ini kurang, kemiringannya itu kurang ya sehingga cairan itu kalau terlalu banyak misalnya mahasiswa sedang praktek dan kemudian banyak yang mencuci di situ Nah, kemudian biasanya airnya itu menjadi melimpah dan lantai itu akhirnya menjadi licin Nah, ini yang menjadi masalah ya yang ada di laboratorium kami Dan kadang-kadang kalau misalnya ada limbah-limbah yang berprotein tinggi Nah, itu biasanya juga menimbulkan bau yang kurang sedap kalau itu misalnya airnya tidak bisa mengalir keluar Kemudian untuk keselamatannya Nah, ini tentu saja mahasiswa selalu diwajibkan menggunakan baju praktek selama praktek Ini mencakup celemeknya, kemudian maskernya, kemudian penutup rambut serta sarung tangan plastik Nah, itu apabila diperlukan ini untuk sarung tangannya Nah, tetapi tentu saja mahasiswa itu biasanya ada saja ya yang tidak taat seperti ini Nah, itu oleh karena itu dosen itu selalu mengingatkan Nah, kemudian alat pemadam api ringan ini tersedia di luar maupun di dalam laboratorium Hanya saja kalau di dalam ini tidak terpasang di tembok Biasanya kalau yang terpasang di tembok ini dengan jarak 1,2 meter ya sampai ketinggiannya Nah, ini hanya diletakkan di lantai di dekat meja laboran Nah, sehingga mungkin ya kalau ada kondisi darurat yang membahayakan Nah, ini perlu waktu lama untuk memadamkan api karena harus mengambil dulu ke tempatnya laboran Kemudian juga kotak P3-nya ini P3K-nya ini juga terletak di dekat meja laboran dan isinya kurang lengkap ya sehingga nanti untuk sarannya ini isinya bisa dilengkapi sehingga bisa menghindari ya apabila terjadi kecelakaan kerja minimal ya pertolongan pertamanya ini bisa maksimal Nah, itu adalah hasil asesmen ya terhadap penerapan K3 di laboratorium kimik kami ya kemudian yang dibandingkan dengan standar tadi yang diterapkan di Poltekes Kementerian Kesehatan Nah, dari sini dapat disimpulkan ya jadi juga ini berdasarkan asesmen tadi bahwa laboratorium industri pangan ini secara umum telah menerapkan K3 apabila ditinjau dari segi kebersihan, kesehatan, dan keselamatan walaupun demikian ya masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki ya seperti tadi berkaitan dengan letak alat-alat keselamatan kerja, kemudian konstruksi, dan lain sebagainya Nah, oleh keamanan itu disarankan ya karena laboratorium kami ini belum punya SOP seperti halnya tadi Pak Mirsa ya maka disarankan untuk menyusun SOP laboratorium secara lebih komprehensif dari beberapa SOP yang saya baca ini sangat lengkap ya jadi laboratorium kami ini belum punya ini untuk menunjang penerapan K3 khususnya di laboratorium industri pangan nah kemudian untuk tingkat universitas jadi tadi juga seperti yang disampaikan Pak Mirsa juga kita sebenarnya perlu untuk membentuk secara struktural ya sistem manajemen K3 di Universitas Negeri Malang dalam hal menunjang juga pelaksanaan K3 di laboratorium baik mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan laboratorium industri pangan yang ada di Departemen Teknologi Industri Universitas Negeri Malang baik, terima kasih silakan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya Pak Sunar saya boleh bertanya Pak baik, silakan Pak oke, yang tadi telah ada event identifikasi untuk labnya Pak Sunar ini apakah ada rencana tindak lanjut Pak untuk beberapa waktu ke depan bagaimana untuk menjaga resiko yang terjadi di sana baik, terima kasih Pak Aknan jadi sebenarnya pada kegiatan sebelumnya ya jadi kita sudah melakukan identifikasi bahaya resiko dan kemudian kami temukan disitu paling tidak ada delapan ya untuk bahayanya jadi mulai dari pelaksanaan praktikum kemudian karena disini berkaitan dengan pengolahan pangan ya penggunaan kompor nah itu kaitannya dengan kebakaran kemudian peralatan-peralatan yang menimbulkan panas dan lain sebagainya ya itu setelah kami identifikasi memang bisa menimbulkan bahaya termasuk penggunaan alat-alat gelas ya yang pecah ya dulu juga pernah kejadian misalnya waktu praktikum pengalengan makanan menggunakan belas jar nah disitu seharusnya tidak boleh didinginkan langsung dengan air nah itu didinginkan dengan air dan akhirnya pecah nah dari hasil assessment sebelumnya tentang bahaya resiko dan kemudian tadi berkaitan dengan assessment untuk pelaksanaan K3 nya nah ini tindak lanjutnya seperti mungkin yang disaran tadi ya jadi yang pertama kami akan berusaha untuk membuat SOP dengan mengacu pada SOP-SP yang sudah ada di beberapa perguruan tinggi kemudian juga akan membuat standar mutu ya yang berkaitan dengan laboratorium industri pangan ini dan kemudian juga kita harapannya sih untuk sistem manajemen K3 nya itu ada di tingkat universitas seperti misalnya dulu juga manajemen risiko ya kita juga mengharapkan di tingkat universitas juga ada nah demikian juga untuk berkaitan dengan sistem manajemen K3 nya ya sehingga kita di dalam pelaksanaannya nanti ada payung hukumnya dan ada pedomanya ya sehingga bisa terlaksana dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bu Umi, Pak Sunar kita mulai diskusi kita hari ini terkait apa itu tugas dari Prof Prof Nasir untuk pertama saya presentasi dulu ya Bu Umi Umi Sampai lalik Sampai lalik namanya Tendari Tendari Oke saya sebisa-bisanya ini Bisa dilihat ya Bu Umi, Pak Bisa Cuman kok Bukan WBG ya Nah ini, ini Sudah Kediatan ya Baik Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Sorry Ini adalah tugas dari K3LH Prof Nasir Judul dari Apa Tugas saya ini adalah penataan ulang lab robotika Universitas Negeri Malang dengan integrasi K3LH Saya Siti Sendari dari Universitas Negeri Malang Nah Pemilihan topik ini Pertama-tama kami memilih poin penting Bahwa K3LH ini Diterapkan Perlu diterapkan Dan menjadi syarat Dalam pendirian di Hampir seluruh perusahaan Kemudian Hal kedua dari K3LH adalah Bahwa ada Penaturan pemerintah Dan manajemen kualitas Di setiap perusahaan Atau tempat kerja Itu meminta untuk Mengimplementasikan program K3LH Kemudian Poin yang ketiga dari K3LH adalah K3LH ini merupakan hak Bagi setiap pekerja Sebagai benteng perhatian Atas dasar itu Kami memikirkan bagaimana K3LH ini Juga bisa diterapkan Di tempat kerja kita Khususnya Saya ada di lab robotika Nah Pertama-tama Mengapa topik ini Saya pilih Karena Satu Implementasi K3LH di lab Universitas Negeri Malang Ini masih Belum Banyak ya Khususnya di lab saya Dan lab saya Termasuk lab yang baru Di gedung baru A20 Sehingga Sangat minim Pada saat ini Implementasi K3LH Kemudian Hal yang kedua Bahwa K3LH itu penting Dimana Disana ada Peralatan keamanan Dan peralatan Perlindungan diri Yang perlu Digunakan Di dalam Lab Kemudian Yang ketiga Bahwa lingkungan Lab robotika Saat ini adalah Lingkungan yang baru Di Universitas Negeri Malang Nah Berdasar tiga poin ini Maka Diperoleh Kesimpulan bahwa Perhatian Diperlukan perhatian Bersama Dalam penanganan Peralatan Dan keselamatan Di lab Khususnya Lab robotika Melalui Integrasi K3LH Di lab Robotika UM Kemudian Rumusan Dan tujuan masalah Adalah Pertama Bagaimana Mengimplementasikan K3LH Di lab Robotika UM Kemudian Rumusan Masalah Kedua Adalah Bagaimana Memperluas pengetahuan Tentang K3LH Itu Di dalam Setiap Personal Yang ada Di lab Robotika UM Sehingga Tujuan dari Implementasi ini Nantinya Diharapkan Dapat Mengkaji Implementasi K3LH Di lab Robotika Dan memperluas Pengetahuan Tentang K3LH Sehingga Nanti Keselamatan Kerja Di lab Robotika Dapat Menjadi Lebih Baik Inti Utama Dari Tugas K3LH Ini Adalah Assessment Resiko Ada Beberapa Assessment Yang Telah Saya Coba Pelajari Pertama Di dalam Lab Robotika Di sana Tidak Ada APAR Kemudian Apa Bahanyanya Jika Tidak Ada APAR Adalah Tidak Dapat Memadamkan Api Jika Ada Kejadian Kejadian Kebakaran Kecil Atau Semacam Itu Sehingga Hal ini Akan Bisa Menimbulkan Resiko Terjadinya Kebakaran Dan Kerugian Parah Nah Tindak Lanjutnya Adalah Bagaimana Pengadaan APAR APAR Ini Perlu Disegerakan Rekomendasinya Adalah Bagaimana Segera Mengadakan APAR Untuk Memenuhi Peraturan Permen Nomor 04 Tahun 1980 Khususnya Di Pasal 4 Dan 8 Kemudian Assessment Yang Kedua Di Lab Robotika Saat Ini Juga Masih Belum Ada Perlengkapan Kotak P3K Di Laboratorium Sehingga Tidak Bisa Melakukan Pertolongan Pertama Jika Terjadi Kecelakaan Dan Cinderah Kemudian Risikonya Bisa Terjadi Cedera Akibat Penggunaan Misal Tang Atau Mesin Potong Atau Sodir Panas Tindak Lanjutnya Adalah Bagaimana Pengadaan Perlengkapan P3K Agar Rekomendasinya Dapat Memenuhi Peraturan Permen Nomor 15 Tahun 2008 Kemudian Assessment Yang ketiga Di Lab Robot Tiga Itu Masih Belum Direngkapi Rambu-rambu Visual Display Untuk Keadaan Darurat Misal Darurat Evakuasi Exit Door Dan Petunjuk Lokasi APAR Atau Petunjuk Penggunaan APAR Nah Bahayanya Jika Terjadi Keadaan Darurat Maka Akan Timbul Kepanikan Sehingga Jika Terjadi Kepanikan Maka Kemungkinan Dapat Menimbulkan Jidara Berat Pada Saat Evakuasi Sehingga Tindak Lanjutnya Perlu Dipasang Rambu-rambu Visual Display Dan Rekomendasinya Segera Memasang Rambu Dan Visual Display Sesuai Aturan Dari Badan Bitbang Kemudian Assessment Yang keempat Pada Saat Praktikum Saat Ini Karena Masih Apa Perkuliaan Online Dan Offline Maka Seringkali Mahasiswa Tidak Menggunakan APD Atau Just Lab Kemudian Juga Kadang Sepatunya Mungkin Kalau Sepatu Mungkin Masih Memenuhi Namun Bahaya Kemungkinan Terjadinya Sengatan Listrik Atau Kalau Ada Peralatan Mekanik Nanti Dapat Terjadi Kecelakaan Risikonya Bisa Kecelakaan Kecil Atau Besar Kalau Kita Sedang Memanfaatkan Mesin Kerja Kemudian Tindak Lanjutnya Adalah Siswa Mulai Ditata Kembali Untuk Menggunakan JAS Lab Atau APD Kemudian Rekomendasi Juga Mempersiapkan APD Baik Untuk Siswa Lab Dan Kenaga Dosen Ataupun Laboran Yang Ada Di Lab Kemudian Yang Kelima Masih Belum Berjalannya SOP Atau Peraturan Sehingga Alat Dan Bahan Seling Berserakan Di Meja Tidak Tertata Pada Saat Atau Sesudah Praktikum Nah Peralatan Praktikum Ini Terkadang Tidak Di Offkan Sehingga Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Peralatan Dan Memungkinkan Terjadi Sengatan Listrik Karena Tidak Sengaja Tersentuh Oleh Orang Lain Sehingga Risikonya Ini Dapat Menimbulkan Kerusakan Dan Membahayakan Orang Lain Kemudian Tindak Lanjutnya Mulai Menata Kembali SOP Penggunaan Alat Dengan Lebih Disiplin Dan Langkah Solusinya Yang Lain Adalah Mulai Menyusun SOP Penggunaan Alat Di Laboratorium Kemudian Berdasar Kondisi Tersebut Asesmen Yang Terakhir Adalah Di lab Robotika Masih Belum Ada SOP Atau Tata Tertib Yang Tegas Tentang Penggunaan Lab Sehingga Sehingga Pada Saat Praktikum Seringkali Siswa Masih Laleh Dan Mungkin Dapat Menimbulkan Kecelakaan Nah Hal ini Dapat Menimbulkan Cedera Sehingga Tindak Lanjut Yang Utama Adalah Mulai Kita Menata Pembuatan SOP Mulai Memasuki Kawasan Lab Pada Saat Praktik Dan Seterusnya Sehingga Langkah Akhir Dari Rekomendasi Ini Adalah Kita Mulai Menyusun SOP Di Kemudian Pembahasan Pada Saat Satu Urgen Di Lab Itu Kita Belum Mempunyai APAR Mengacu Pada Permen 04 Tahun 80 Pasal 4 Dan 8 Di Beberapa Aturan Peletakan APAR Dan Rambu-rambunya Ini Yang Saya Proleh Bahwa APAR Itu Harus Diletakkan Di Dekat Pintu Nantinya Kemudian Dengan Jangkauan Atau Jarak Yang Ditentukan Sebagaimana Permen Di sini Ketinggiannya Harus Lebih dari 25 cm Kemudian Peletakan Tandanya Itu Tandanya Paling Tidak Mempunyai Jarak 35 cm Dan Seterusnya Ketinggian Ketinggian Paling Tidak APAR Dapat Dijangkau Oleh Orang Secara Normal Sehingga Ketinggiannya Bergeser Di 125 cm Gambarannya Seperti Itu Nanti Kita Sudah Melakukan Pengadaan APAR Kemudian Hal Yang lain Yang dilaksanakan Adalah Pengadaan P3K Di Sini Standar Atau Aturan Simbolis Dari P3K Ini adalah Kotaknya Harus Berwarna Putih Kemudian Ada Tanda Hijau Dengan Simbol Seperti Ini Kemudian Hal Yang lain Adalah Peletakan Rambu Visual Dimana Rambu Rambu Ini Sebaiknya Dipasang Dengan Ketinggian 150 cm Jika Dipasang Di Dinding Dan Jika Digantung Itu Ketinggiannya Paling Tidak Lebih Dari 200 cm Agar Tidak Terbentur Oleh Kepala Seseorang Ini Adalah Mengacu Pada Peraturan Badan Libang PU Kemudian Hal Yang Lain Perlu Disegera Dilakukan Adalah Menyusun SOP Kemudian Dimana SOP Melakukan Penerapan Prosedur Operasi Standar Dan Motivasi Kerja Dalam Rangka Mengurangi Kecelakaan Kerja Perlu Dilakukan Pemantauan Penerapan SOP Nantinya Dan SOP Yang direncanakan Perlu Ditetapkan Dengan Memenuhi Beberapa Peraturan Peraturan Menetapkan Standar K3 Menetapkan Tata Tertib Yang Harus Dipatuhi Menerapkan Peraturan Peraturan Men Sosialisasikan Peraturan Peraturan K3 Kepada Seluruh Yang Ada Di Lab Dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan Peraturan Tersebut Kemudian Yang Terakhir Adalah Kesimpulan Dari Kesimpulan Itu Bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja Yang Digunakan Untuk Menjegah Terjadinya Kecelakaan Kerja Menjamin Suatu Proses Produksi Berjalan Teratur Sesuai Rencana Dan Mengatur Agar Proses Berjalan Teratur Dan Sesuai Rencana Tidak Merugikan Semua Pihak Kemudian Setiap Tenaga Kerja Yang Berada Di Lab Nantinya Berhak Dalam Melakukan Pekerjaannya Kemudian Pelaksanaan K3LH Ini Diarahkan Untuk Menjaga Dan Meminimalisasi Resiko Terjadinya Kejelakaan Kerja Untuk Itu Lab Robotika Masih Minim Kelengkapan K3LH Dan Perlu Segera Diupayakan Untuk Memenuhi Standar Yang Diperlukan Mungkin Seperti Itu Tugas Asesmen Dari Mata Kuliah K3LH Terima kasih Saya Tutup Dari Pertemuan Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika ada Pertanyaan Monggo Kita Diskusikan Bersama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Stop Share Dulu Ya Ya Mungkin Seperti Itu Tugas Saya Bu Umni Pak Sunar Monggo Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Sharing Saja Kalau Di lab Umi Juga Bagaimana Di Pak Sunar Juga Bagaimana Atau Bagaimana Ya Mungkin Apa Ya Bukan Pertanyaan Ya Mungkin Mungkin Kira-kira Apa sih Untuk Jangka Pendek Dan Jangka Panjangnya Dari Rencana Bu Siti Sendari Terutama Terhadap Sistem Manajemen K3 Bagaimana Dan Juga Bagaimana Nanti Hubungannya Dengan UM Dengan UM Sendiri Kemudian Dengan Gedungnya Di gedung A20 A19 Nah Itu Bagaimana Mungkin Sudah ada Gambaran Yang Mau Diterapkan Mungkin Karena Ini Masih Lab baru Saya Kira Untuk Penataannya Mungkin Lebih mudah Daripada Lab-lab Yang Sudah Ada Kalau Ini Kira-kira Bagaimana Rencananya Untuk Buru Siti Terima kasih Pak Sunar Atas Masukannya Pada Saat Ini Memang Kita Masih Belum Sama Sekali Belum Ada Standar K3 LH Di Dalam Lab Kalau Di Luar Karena Pengembangan Bangunan Itu Mengacu Pada Standar Dari PP Tentunya Evakuasi Jalur-jalur Itu Sudah Ada Di Luar Lab Tapi Di Dalam Itu Belum Ada Sehingga Hal pertama Yang Urgent Itu Adalah Kita Perlu Menetapkan SOP SOP Kalau Saya Pikir Karena Kita Sudah Mulai Praktek Seringkali Siswa Setelah Sekian Lama Pandemi Ini Mereka Masih Baru Memegang Peralatan Sehingga Harus Bagaimana Dan Seterusnya Itu Masih Belum Terbiasa Yang Urgent Saat Ini Saya Pikir Adalah Menyimpas Siapkan SOP Dan Sudah Mulai Saya Coba Nyusun SOP Supaya Ini Berjalan Kembali Mengembalikan Mahasiswa Untuk Mengikuti Prosedur Yang Ada Di Lab Kemudian Untuk Pengadaan Pengadaan Yang Lain Tadi Tentunya Itu Mengaju Pada Standar Yang Ada Di UM Pengadaannya Mengikuti Prosedur Pengajuan Dulu Kemudian Pengadaan Dan Seterusnya Saat Ini Masih Dalam Proses Pengajuan Pak Sunar Mungkin Dalam Satu Tahun Ini Kita Bisa Mendapatkan Paling Tidak Perlalatan Perlalatan Yang Ujen Seperti APAR Dan P3K Mungkin Seperti itu Untuk perlalatan K3nya Untuk APD Dan Sebagainya Itu Tadi Mahasiswa Hanya perlu Diingatkan Karena Mahasiswa baru Sudah mendapatkan Justlab Kalau dari UM Dan Standar Untuk Mempergunakan Apa Ini namanya Kostangan Sepatu Yang sesuai Mungkin Seperti itu Mungkin Seperti itu Pak Sunar Jawaban saya Terima kasih Ya mungkin Apa Permasalahannya Hampir sama Untuk SOP Sepertinya Kemarin Yang Pak Mirsa Juga Belum ada SOP Dan Sepertinya Apakah ini Tidak sebaiknya Terorganisir Dari UM Iya Betul 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 Ya kemarin Juga Saya mulai Menata SOP Harus Seperti Apa Mungkin Dengan Sharing Meskipun Labnya Itu Nanti Berbeda Beda Kita Bisa Mendapatkan Satu Bentuk SOP Yang Unik Untuk Di Universitas Negeri Malang Mungkin Ini Bisa Kita Sambungkan Ini Ke Pak Wadik Dua Atau Pak Wadik Satu Yang Menangani Sarana Dan Prasana Ya Pak Sunar Di Pak Sunar Bagaimana SOP Belum Jangan Juga Rencananya Juga Mau Menyusun SOP Juga Terima Terima Ini memang SOP Bukan K3LH SOP Untuk Pengajaran Pengajarannya Untuk Penggunaan lab Oleh mahasiswa Itu prosedurnya Seperti apa Itu sudah ada Tapi kalau untuk SOP Yang tentang K3LH Ini memang Belum ada Jadi memang Apa Rekomendasi ini Memang perlu Kita usulkan Karena Memang perlu Jadi maksudnya Dan penting Untuk Keselamatan Kerja Mahasiswa Maupun Dosen Dan Laboran Oke Berarti kita Sepakat semua Bahwa memang SOP ini Adalah Hal pertama Yang perlu kita Diskusikan Bersama Di UM Gitu ya Iya Terima kasih Pak Sunar Bu Umi Mungkin untuk Presentasi saya Cukup ya Iya Terima kasih Saya stop Share Stop record Dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat malam Terima kasih Kepada Pak Sunar Dan Bu Siti Sendari Yang Telah dapat Hadir Untuk kita Diskusi Pada malam hari ini Dalam rangka Memenuhi tugas Mata kuliah Matrikulasi K3LH Oleh Profesor Nasir Namun Saya mungkin Nanti Tidak Bisa Tidak Bisa Full Jadi Maksudnya Saya lebih Langsung Fokus Ke Assessmentnya Mungkin nanti Kalau untuk Yang Makalah Full Saya kirim Untuk tugas Yang Prof Komaria Oke Ini Saya mulai Presentasi Saya Jadi Disini Saya Assessment K3LH K3 Di lab Bekri Terutama Pada Analisis Bahaya Pada Proses Pembuatan Roti Ini Kebetulan Pak Sunar Ketua Labnya Di Jurusan Kami Sehingga Mungkin Sangat Paham Tentang Kondisi Lab Dan Ini Yang Saya Presentasikan Adalah Kejadian Kejadian Secara Umum Analisis Bahaya Pada Apa Ini Analisis Bahaya Pada Lab Bekri Itu Kepada Proses Pembuatan Roti Itu Ada Beberapa Tahapan Jadi Perupa Pertama Itu Adalah Pada Proses Pembuatan Adonan Nah Ini Bahayanya Disini Ini Adalah Lantainya Licin Jadi Sering Terjadi Pada Lab Itu Adalah Lantainya Licin Nah Resikonya Kalau Lantai Licin Itu Adalah Bisa Terpeleset Disini Kalau Misalnya Pada Pabrik Itu Pekerja Nah Kalau Kami Di Lab Mahasiswa Tentunya Ini Kalau Lantai Licin Ini Ada Risiko Terpeleset Sehingga Apa Untuk Mencegah Untuk Tindak Lanjut Atau Rekomendasinya Disini Adalah Mencegah Terjadinya Caceran Tepung Dan Caceran Air Pada Lantai Jadi Ini Lebih Pada SDM nya Jadi Itu Tadi Bisa Dicantumkan Di dalam SOP Nantinya Terus Kemudian Yang Kedua Bahaya Yang kedua Itu Adalah Gerakan Yang Berulang Dan Monoton Jadi Ini Maksudnya Gerakan Di dalam Proses Adonan Itu Kan Memang Ada Kegerakan Yang Monoton Dan Berulang Yang Dalam Waktu Yang Lama Sehingga Ini Dapat Menyebabkan Nyeri Atau Pegal Pada Bagian Bagian Tertentu Nah Kemudian Apa Rekomendasinya Disini Adalah Meminimalisir Ragam Gerakan Berulang Dan Monoton Dengan Rotasi Periodik Atau Ini Mungkin Nanti Bisa Saya Tambahkan Juga Dengan Proses Mekanik Jadi Mesin Mesin Yang Otomatis Jadi Kalau Dibantu Dengan Mesin Yang Otomatis Ini Kalau Misalnya Pada Perusahaan Itu Bisa Seperti Ban Berjalan Tapi Kalau Kita Dilep Itu Mungkin Bisa Seperti Mesin Pengaduk Otomatis Begitu Untuk Rekomendasinya Kemudian Bahaya Yang Ketiga Ini Adalah Mesin Yang Tidak Terkendali Mesin Yang Terkendala Maaf Mesin Yang Terkendala Ini Maksudnya Kalau Ada Mesin Berjalan Tidak Semana Mesin Jadi Misalnya Kalau Tadi Dipabrikasi Ban Berjalannya Tidak Berjalan Sebagaimana Mesin Atau Kami Di lab Berarti Mesin Pengaduknya Itu Tidak Berjalan Sebagaimana Mesin Nah Itu Biasanya Itu Adalah Kaitan Dengan Ini Aliran Restrik Jadi Biasanya Ada Masalah Di Elektrik Lnya Jadi Itu Biasanya Bisa Sampai Ke Kebakaran Nah Ini Untuk Rekomendasinya Itu Adalah Peningkatan Pengawasan Pada Potensi Bahaya Hubungan Arus Pendek Ke Lantai Produksi Nah Kemudian Bahaya Yang Keempat Itu Adalah Tangan Terjepit Mesin Penggiling Jadi Pada Adonan Itu Ada Mesin Penggiling Nah Ini Kalau Pada Perusahaan Bisa Pekerja Yang Terjepit Mesin Penggiling Mesin Penggiling Roti Kalau Kami Di lab Itu Untuk Mesin Penggiling Kayaknya Kita Belum Punya Yang Ada Mesin Untuk Pengadonan Itu Kan Mixer Itu Ada Mixer Do Tapi Kalau Mesin Penggiling Di sini Kami Di lab Sepertinya Belum ada Ya Pak Ya Kalau Penggiling Kayak Bikin Mi Gitu Ya Ini Kalau Mesin Penggiling Ini Sebenarnya Mungkin Maksudnya Juga Mixer Do Itu Kalau Kami Di lab Nah Ini Sebenarnya Kalau Di perusahaan Kan Biasanya Mixer Dunya Bisa Satu Rangkaian Dengan Ban Penjalan Tadi Sehingga Ada Kemungkinan Tercepit Pada Bagian Bagian Itu Tapi Mungkin Kalau Kami Di lab Itu Apa Kejadian Ini Peluangnya Cukup Kecil Ya Karena Mesin Nya Kan Juga Kecil Nah Terus Kemudian Untuk Rekomendasinya Itu Adalah Ini Dengan Sif Kerja Atau Ini Apa Pengelompok Pengelompokan Jadi Maksudnya Kerja Kelompok Kalau Di Lab Jadi Kalau Di Pusahaan Kan Bisa Dengan Sif Kerja Kalau Di Lab Itu Bisa Diatur Dengan Kerja Kelompok Nah Untuk Assessmentnya Itu Saya Mengacu Belum Ke Permen Cuman Ini Pada Suatu Penelayan Resiko Berdasarkan Penilai Kemungkinan Dan Nilai Keparahan Nah Disini Beri Skor Kali Empat Untuk Keluang Kemungkinannya Empat Kemudian Untuk Keparahan Dua Dua Dan Dua Sehingga Untuk Nilai Ininya Potensi Bahaya Itu Total Nilainya Empat Untuk Yang Lantai Licin Ini Saya Menentukan Nilai Ini Juga Ada Referensinya Jadi Nanti Mungkin Tidak sama Dengan Teman Yang Lain Tapi Ini Saya Ada Referensi Yang Saya Gunakan Sehingga Saya Mencantumkan Assessmentnya Seperti Ini Kemudian Untuk Gerakan Yang Berulang Ini Apa Memiliki Nilainya 12 Jadi Untuk Nilai Kemungkinannya 4 Keparahannya 3 Kemudian Untuk Bahaya Potensi Bahaya Mesin Yang Terkendala Ini Nilainya Nilainya 9 Itu Untuk Nilai Kemungkinannya 3 Dan Keparahannya 3 Kemudian Untuk Bahaya Terjepit Ini Nilainya Adalah 6 Kemungkinannya 2 Dan Keparahannya 3 Nah Kemudian Selanjutnya Disini Adalah Pada Proses Pemanggangan Adonan Nah Pemanggangan Adonan Ini Bahaya Yang Terjadi Itu Ada Yang Sama Dengan Proses Yang Pertama Tadi Yaitu Pembuatan Adonan Itu Adalah Gerakan Yang Berulang Dan Monoton Kemudian Bahaya Yang Kedua Itu Perkena Alat Pemanggang Dan Bahaya Yang Ketiga Itu Adalah Ruangan Yang Panas Karena Ini Kalau Kompor Open Itu Nyala Semua Ruangan Itu Cukup Panas Bekali Nah Ini Sama Dengan Yang Adonan Tadi Ada Alat Yang Kadang Terkendala Untuk Bahaya Yang Satu Dan Empat Mungkin Tidak Terlalu Saya Bahas Karena Untuk Risikonya Itu Sampir Sama Dengan Yang 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 Pembuatan Adonan Di sini Yang Saya Bahas Ini Adalah Bahaya Yang Kedua Yaitu Terkena Alat Luanggang Dan Ruangan Yang Panas Ruangan Yang Panas Ini Mencolok Sekali Di lab Mungkin Pak Sunat Bisa Mengetahui Dan Merasakan Terutama Ini Kalau Di lab Bakery Itu Memang Kalau Lagi Oven Nyalah Semua Itu Ruangan Panas Luar Biasa Itu Bisa Menyebabkan Kelelahan Kemudian Juga Ngantuk Kemungkinan Juga Ada Kesalahan Kerja Kemudian Juga Terjadi Stres Pada Suhu Lingkungan Stres Pada Suhu Lingkungan Nah Rekomendasi Yang Diberikan Itu Adalah Kalau Pada Perusahaan Itu Adalah Memberikan Masa Orientasi Kerja Pada Pekerja Dan Kalau Kami Pada Mahasiswa Memberikan Pelatihan Maksudnya Briefing Kita Memberikan Konsultasi Arahan Itu Kalau Di Kampus Kemudian Di lab Itu Juga Kami Merekomendasikan Adalah Ditempatkannya Pendingin Dan Blower Pada Ruang Produksi Itu Untuk Meminimalisir Suhu Yang Sangat Panas Kemudian Ini Sama Pengawasan Pada Potensi Bahaya Tadi Untuk Nilai Assessment Sama Ini Untuk Alat Panggang Itu Memiliki Nilai 12 Dan Kemudian Untuk Ruangan Yang Panas Itu Nilainya Nilai Assessment Di Sini Adalah 8 Nanti Untuk Perinciannya Itu Nilai Kemungkinan Yang Untuk Ruangan Itu Nilai Kemungkinannya 4 Dan Nilai Keparahannya 2 Nah Proses Selanjutnya Itu adalah Proses Pada Peninginan Proses Pada Peninginan Roti Ini Sebenarnya Pengistirahatan Jadi Ini Relatif Tidak Terjadi Bahaya Ini Sama Gerakan Yang Monoton Tadi Sama Saja Dengan Yang Mulai Dari Adonan Jadi Ini Sebenarnya Pada Proses Peninginan Roti Ini Hampir Tidak Terjadi Bahayanya Tapi Disini Potensi Bahaya Memiliki Nilai Yang Cukup Tinggi 12 Karena Kemungkinannya Cukup Besar 4 Dan Nilai Keparahannya 3 Karena Gerakan Berulang Yang Monoton Ini Bisa Menyebabkan Ini Kesalahan Kerja Nah Ini Yang Menyebabkan Nilainya Itu Tinggi Ases Asesmen Nilainya Tinggi Kemudian Yang Terakhir Disini Adalah Proses Pengemasan Jadi Setelah Pemanggangan Dipanggang Kemudian Dikeluarkan Dari Oven Maka Yang Dilakukan Adalah Proses Pengemasan Produk Nah Pengemasan Produk Ini Bahaya Yang Mungkin Terjadi Itu Adalah Tangan Masuk Kedalam Alat Pemotong Roti Atau Mungkin Pangan Bisa Terkena Mesin Pengupas Roti Atau Bisa Terkena Pisau Kalau Misalnya Roti Dipotong Cuman Kalau Kami Di lab Ini Tidak Ada Alat Pemotong Roti Ada Gak Pak Di lab Yang Baru Ada Yang Ada Tapi Belum Pernah Digunakan Tapi Berarti Peluang Bahaya Ini Ada Kemungkinan Muncul Jadi Karena Kami Terkenal Sudah Ada Alat Baru Kemarin Ada Hidah Nah Ini Bahaya Bahaya Ini Menyebabkan Resiko Mahasiswa Atau Pekerja Di sini Mengalami Luka Karena Terkena Alat Tadi Alat Pemotong Maupun Alat Pengupas Maupun Pisau Kemudian Rekomendasi Yang Kami Berikan Ini Adalah Memberikan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Jadi APD Mungkin Alat Pelindung Diri Atau APD Kemudian 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 Juga Memberikan Proteksi Atau Pelindung Pada Alat Tersebut Sehingga Meminimalisir Peluang Terjadinya Kecelakaan Kemudian Yang ketiga Kalau pada perusahaan Ini bisa Pemberlakuan Jam istirahat Dan Hari Libur Nah Kami Kalau Di lab Ini Untuk Pemberlakuan Jam istirahat Dan Hari Libur Ini Kalau Hari Libur Kan Kita Mengikuti Hari Libur Akademik Tapi Kalau Untuk Istirahat Ini Perlu Disusun SOP Bagaimana Mengatur Rolling Mahasiswa Jadi Maksudnya Yang praktek Supaya Tidak Terjadi Kelahan Sehingga Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja Seperti ini Nah Untuk Assessmentnya Ini Kalau Untuk Yang terkena Mesin Pemotong Ini Nilainya 6 Karena Kemungkinannya Juga Kecil Tapi Parahannya Cukup Bukat 2 Dan 3 Kemudian Untuk Yang terkena Mesin Pengupas Ini 9 Karena Peluangnya Cukup Besar Dan Keparahannya Sama Dengan Yang Bahaya Terkena Mesin Pemotong Kalau Kena pisau Ini memang Nilainya Yang paling Kecil Karena Memang Biasanya Pisau Ini Relatif Lebih Aman Karena Biasanya Apa Manual Manual Masih Digunakan Manual Sehingga Kadang Tidak Membutuhkan Kecepatan Yang Seperti Dua Alat Yang Sebelumnya Sehingga Kemungkinannya Kemungkinan Apa Terjadinya Itu Cukup Besar Tapi Tidak Terlalu Parah Sehingga Nilai Keparah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Misalnya Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Dan Nanti Untuk Makalahnya Akan Saya Lengkapi Mulai Dari Pendahuluan Sampai Ke Begitu Pak Sunar Bu Siti Monggo Kalau Ada Yang Ditanyakan Atau Bagaimana Silahkan Terima kasih Bu Umi Mungkin Di Stop share Dulu Biar Bisa Berbincang Kita Terima kasih Bu Umi Presentasinya Pak Sunar Mungkin Bu Umi Dan Pak Sunar Lebih Paham Kalau Saya Membacanya Ternyata Baru Sadar Kalau Lab Bakery Pun Ada Bahayanya Saya Pikir Bikin Roti Ternyata Ada Banyak Bahayanya Even Di Lingkungan Lab Itu Sendiri Licin Ternyata Mungkin Juga Berbahaya Kalau Antisipasinya Kira-kira Seperti Apa Ya Bu Umi Kalau Dilek Kalau Bahayanya Kan Licin Cuman Menghindari Itu Ataukah Perlu Ditambah Anti Selip Atau Apa Yang Mungkin Kalau Di Perusahaan Kira-kira Gimana Di hotel Atau Bagaimana Itu Kalau Area Kerjanya Gimana Bisa Langsung Saya Jawab Ya Jadi Tadi Kan Kalau Yang Untuk Lantai Licin Tadi Kan Kami Rekomendasikan Kan Menghindari Terjadinya Caceran Begitu Ya Caceran Tepung Dan Air Terutama Itu kan Penyebab Licin Jadi Meskipun Kandang Lantai Sudah Dipersihkan Tapi Kalau Misalnya Cara Kerjanya Itu Enggak Sistematis Sehingga Banyak Terjadi Terjajar Itu kan Bisa Menyebabkan Lantai Licin Dan Kecelakaan Kerja Nah Itu Selain Itu Kan Tadi Bisa Ditambahkan Untuk Memperlengkapi APD Jadi Mungkin Sepatu Sepatu Sepatut Sepatut Itu Kalau Di dapur Kalau dapurnya Itu Misalnya Besar Kayak Dapur Hotel Itu kan Besar Kalau Licin Itu Yang Idealnya Harus Sepatu Karet Memang Jadi Ada Sepatu Khusus Gitu Supaya Tidak Perkelaset Jadi Bukan Ditambah Anti Slip Lantainya Gitu Bukan Ya Kalau Di Perusahaan Selama Ini Kalau Yang Di Indus Jasa Boga Itu Memang Kalau Di Hotel Itu Belum Pernah Menjumpai Kalau Untuk Yang Anti Slip Mungkin Nanti Kalau Misalnya Ada Itu Mungkin Bagian Dari Konstruksi Bangunan Karena Kalau Bagian Dari Konstruksi Bangunan Mungkin Teman-teman Dari Sipil Yang Lebih Paham Bagaimana Mengatasi Ases Berarti Sudah Di Desain Jadi Kalau Misalnya Biasanya Desain Kalau Sudah Ada Standar Mungkin Kalau Kami Di Pengguna Jadi Di Pengguna Itu Mungkin Tidak Sampai Kesana Jadi Lebih Kepada Memperbaiki Mekanisme Kerja Dan Persiapan Pemberian Alat Pelindung Diri Jadi Sepatuh Kahret Tadi Kalau Terkait Alat-alatnya Tadi Bu Umni Tadi Ada Blender Pengadu Kemudian Ada Pisau Itu Kira-kira Pisau Berupa Mesin Ataukah Pisau Manual Atau Seperti Apa Kalau Saat Ini Di Lab Kalau Saat Ini Di Lab Untuk Mesin Mixer Do Itu Kalau Untuk Adonan Pak Mixer Do Itu Ya Untuk Kapasitas Berapa Kilo Ada Yang Tiga Ada Yang Lima Kilo Tiga Kilo Lima Kilo Itu Lumayan Gede Kalau Itu Ya Mau Tangan Lumayan Juga Itu Kalau Segitu Kalau Pisaunya Gimana Pak Sun Bu Umi Kalau Pisau Kami Macam Macam Ya Kalau Untuk Roti Itu Ya Memang Ada Pisau Roti Khusus Begitu Ya Dan Memang Biasanya Kalau Pisau Roti Itu Tidak Setajam Pisau Untuk Daging Sehingga Tadi Kan Makanya Di Assessment Untuk Nilai Peluang Memang Juga Besar Tiga Tapi Tingkat Keparahannya Tidak Terlalu Cuman Satu Karena Memang Biasa Karena Memang Ini Pisaunya Tidak Terlalu Tajam Jadi Kadang Malah Ada Bergerigi Sehingga Memang Tingkat Keparahannya Itu Tidak Terlalu Parah Jadi Lukanya Itu Mungkin Tidak Sampai Ini Kalau Untuk Roti Tapi Untuk Daging Memang Harus Tajam Jadi Kalau Itu Misalnya Di Bagian Produksi Lab Produksi Itu Mungkin Keluang Kena Pisau Itu Jadi Tinggi Dan Keparahannya Juga Tinggi Tapi Karena Ini Di Lab Bekri Itu Tentunya Pisau Yang Kita Gunakan Adalah Pisau Roti Itu Memang Tidak Terlalu Tajam Terima kasih Bu Memotong Seperti Roti Tawar Itu Bu Siti Roti Tawar Nah Itu Slice Slice Skill Kecil Alat Ada Alat Pemotong Seperti Itu Iya 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 Baru Memahami Juga Kalau Dengan Sharing Seperti Ini Kita Jadinya Tau Situasi Lab Rekan Rekan Di Tempat Yang Lain Memang Iya Iya Kalau SOP Sudah Ada Bu Umi Di Tempat Umi Iya Kalau Tadi Saya Sampaikan Kebetulan Kan Saya Menyusun SOP Untuk Lab Ini Sebenarnya Juga Ada Tapi Bukan Pada Aturan Keselamatan Kerjanya Bukan Pada K3 Lebih Pada Prosedur Penggunaan Lab Jadi Mahasiswa Harus Lapor Kemana Kemudian Harus Memulai Buku Catatan Kegiatan Kegiatan Di Lab Gitu Jadi Bukan Pada Keselamatan Kerja Pada K3 Itu Belum Ada Berarti Ini Problem Kita Bersama Ya Bu Umi Pak Sunar Ya Mungkin Seperti Itu Dulu Diskusi Kita Bu Umi Pak Sunar Terima Kasih Atas Presentasinya Bu Umi Pak Sunar Semoga Hasil Diskusi Kita Ini Bisa Bermanfaat Untuk Institusi Kita Gitu Ya Baik Terima kasih Kita Tutup Dulu Pertemuan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Demikian Presentasi Atau Paparan Dari Kelompok Dua Yang Beranggotakan Nama Siswa Apabila Apabila Kita Dapat Simbulkan Disini Dapat Kita Ambil Beberapa Poin Yaitu Yang Pertama Dari Setiap Kegiatan Yang Dilakukan Di Laboratorium Itu Dapat Menimbulkan Beberapa Potensi Bahaya Dan Risiko Yang Dapat Dikategorikan Berdasarkan Nilai Tingkat Kemungkinan Terjadi Nilai Tingkat Dampak Yang Terjadi Dan Nilai Tingkat Keparahannya Nah Untuk Dapat Mereduksi Atau Mengeliminasi Hal-hal Yang Terjadi Tersebut Dapat Dilakukan Alternatif Lima Pendekatan Yaitu Yang Pertama Yaitu Dengan Eliminasi Atau Dengan Menghilangkan Secara Permanen Sumber Bahaya Yang Ditimbulkan Dari Kegiatan Tersebut Kemudian Yang Kedua Yaitu Dengan Substitusi Atau Menggantikan Bahan Atau Peralatan Yang Menimbulkan Potensi Bahaya Kemudian Yang Ketiga Adanya Rekayasa Teknik Adalah Dengan Pengendalian Administrasi Atau Sesimpel Disini Kita Menyusun Sebuah Sistem Kerja Atau Prosedur Atau SOP Yang Lebih Kita Akrab Kenal Agar Orang Ini Dapat Istilahnya Menghindari Potensi-potensi Bahaya Yang Terjadi Pada Setiap Kegiatan Yang Ada Di Lab Kemudian Pendekatan Yang Paling Sederhana Yaitu Dengan Membekali Dan Mengenakan Alat Pelindung Diri Yang Diberlakukan Pada Seluruh Sivitas Akademika Yang Menggunakan Lab Tersebut Cukup Sekian Kita Akhiri Paparan Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Waalaikumsalam Wr Wb Terima Kasih